Terus akhirnya sekarang gue ada di Bekasi lagi Tadinya pengen coba buldag Cuman Buldag itu bukannya yang buat make up Ya jadi kita Buldag itu akhirnya udah menutup Buldag Terus Ya Apa namanya Akhirnya kita mau makan sushi Apa tadi namanya sushi Itulah nanti kita lihat tempatnya Kita mau nyobain sushi ini Karena pas kita nyari-nyari gitu di google Tempat yang hits dan unik banget di Jakarta Timur Keluarlah nama nih tempat gitu loh Dari beberapa web gitu Keluarnya si nama sushi ini Jadi kita putuskan untuk datang kesana Kayak apa Juga kita belum tau Semoga worth it Sama perjalanan kita kesana Oke Bye Sama perjalanan kita Sama perjalanan kita Ini salmon apa tadi Kami 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 sal Kami 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 Tapi Tapi rasanya oke Ini salmon rice Jadi dalamnya ada unagi Terus ada krep Ini enak Ini enak Unagi ini enak Dan emang unagi juga favorit gue Jadi unagi tuh enak Enak Oh Bu could've Up Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita coba. Bul. Ya kan yang di Jepang gitu. Wepek gitu. Kita coba. Lebih ga ribet sih. Lebih ga ribet sih. Enak. Mirip-mirip. Mirip Siti. Rasanya sama. Emang. Oke. Tadi setelah kita udah makan itu tadi. Untuk harganya sih sama rasanya sih worth it. Karena tadi kita habis 291. Dan rasanya oke. Worth it banget lah. Cuman memang tempatnya yang kita sempet pas masuk kita nanya kayak bingung gitu. Karena kan mereka-mereka ini nyari kan smoking area. Jadi. Mereka malah smoking areanya itu di bawah. Di pas pintu masuk itu smoking area. Terus di atas baru no smoking. Tapi proses pembuatan sushi nya itu ya di lantai satu itu di smoking area gitu. Jadi gue sempet bingung yang kayak semustinya kan bikin sushi itu kan. Ada suhu tertentu. Harus bersih juga. Karena kan. Dia fresh kan. Ga dimasak dulu. Salmonnya apanya. Terus. Itu aja sih paling dari tempat yang kita. Ah. Ga salah nih gitu kan. Tapi. Dari rasa sih oke. Harga juga oke. Ya lumayan buat anak-anak Bekasi yang mau jajan-jajan. Di. Di malam. Apa namanya? Di Naniura Japanese Restaurant. Ini tongs aja ya? Ya. Ini tongs. Dagingnya juga lembut. Gue pikir tuh kalo daging ini tuh semua serba kambing. Gue pikir kambing kan ada yang keras dan ada yang bau kambing kan. Gantung-gantungnya. Ini ga bau lembut dagingnya. Ini sapi kambingnya jumbo-jumbo. Sedung. Ini sendok. Perbandingannya. Kita coba aja. Bakalan jadi favorit sih. Enak banget. Satenya ga bau kambing. Sambut banget Ini bulanya Ini bulanya Kalo gulanya Boleh gue juga tau Saingat Daripada gulanya Ya oke Sambut banget Terima kasih telah menonton Nah tadi ga sempet opening Terus Sekarang tuh kita udah lagi ada di Bandung Karena lagi ada acara Terus kita pengen nyoba Coffee shop atau tempat makan Tempat makan di Bandung lah Ini masih hitam dan menggendet Terus tadi pertama Kita udah cobain copy Sejiwa Tuh ga dikasih tau emang Sejiwa Copy sejiwa Terus Kalau menurut gue sih Karena gue ga begitu ngerti copy Enak aja itu masuk di mulut gue Kopinya Dengan kriteria copy gue Terus sekarang kita lagi mau nyobain ke Two cents Menurut kamu lebih enak two cents atau Atau tadi Apa tadi ya Semua copy enak Semua copy tuh enak Copy Tapi ada yang Bisa menyajikan dengan baik Atau tidak Disana tadi tulusnya Kemudian keren-keren Special tea banget Ya disini juga harusnya sama sih Jadi specialnya itu copy apa tea? Special tea Mansur Oke Kita cobain Oke bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Tadi udah nyobain kopi Sama green tea-nya Jujur Kalau misalkan gue sih Nyobain green tea-nya Kurang suka Tapi kalau kopinya Kata dia sih Lebih Enak Dibanding Tadi Apa Sejiwa Katanya Sebenernya sih Tadi ga apple to apple juga sih Karena Sejiwa Gue nyobain filter kopi Tapi Di Jujur Sen gue nyobain Mad-based kopi Ya Di sejiwa tadi Gatau Kalau di lidah gue Agak kurang Dapet aja sih Oke Dulu dia ini Cheers Cheersnya Terus kalau Soté air Soté air Ikut-ikut Cewek-cewek ini Apa geng apa namanya Gue ga pernah ikut Geng Gue masukin ya Gue masukin Gue harus Terus yang paling santai Nanti kembang tahu oh my god Oh